Halo, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di kelas Inggris. Bagaimana dengan Anda? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang baik. Semoga anak-anak di rumah sehat-sehat. Jangan lupa jaga diri kita di rumah. Jangan sampai kena virus-virus apapun itu. Mem juga di sini sehat-sehat. Semoga semuanya sehat di rumah. Jadi, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan doa. Jadi, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, ma'am. Saya sudah siap. Sebelumnya, ma'am pun sudah masuk di kelas. Sekarang, ma'am juga mengajar di kelas. Nah, kalau yang sudah belajar di kelas, nanti tugasnya yang mem sudah kita kerjakan di kelas, nanti kalian fotokan. Jangan lupa untuk kirimkan ke mem. Oke, bagi yang belajar di rumah, mem akan menjelaskan materi apa kita hari ini. Dan tugasnya nanti juga akan mem kasih di kelas. Oke, so, don't forget to fill your attendance list on your classroom. Jadi, jangan lupa diisi daftar hadirnya nanti di kelas. Oke, kita mulai dengan materi kita hari ini. What we're going to learn today? Mau belajar apa ya kita kira hari ini? Lesson 5. Be the theme going green. Jadi, hari ini kita masuk ke materi baru pembelajaran kelima. Dengan tema going green. And sub-temanya apa? A pencil holder. A pencil holder. Dengarkan ucapan mem. Tidih ulangi. Oke. What is going green? Going green in bahasa is? Apa ya? Kira-kira going green? Ada yang tahu? Yes, you are right. Going green in bahasa means penghijauan. Jadi, kalau sudah di materi IPA, mungkin kita pernah belajar. Atau pernah dengar kata go green. Atau saat merayakan hari bumi, kita akan melakukan penghijauan. Apa saja nanti itu going green? Apa saja kita pelajari? Nah, sebelumnya, memang jelaskan dulu. What is going green? It means the way how to save the earth. Jadi, cara bagaimana menyelamatkan bumi, ya? Bagaimana kita menjaga bumi, menjaga alam kita. Itu namanya going green. Apa saja yang kita lakukan nantinya? Oke. Go green, tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan, pemanasan global, akibat dari ulah kita sendiri. Jadi, bisa juga disebut dengan penghijauan. Jadi, go green itu bisa disebut penghijauan. Kalau sekarang, banyak sekali produk-produk yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak alam serta lingkungan kita. Seperti banyaknya kendaraan bermotor, dan juga plastik makanan, pembungkus makanan, bisa ya. Itu disebut sampah, ya. Penggunaan kantong plastik, dan lain-lain. Oke. So, going green means how to keep our earth, or how to save the earth. The earth. Ya. The earth. Oke. The way how to save the earth. Bagaimana cara menyelamatkan bumi, ya. Oke. There are some things that relate with go green. Jadi, berikut adalah beberapa hal atau benda-benda yang berkaitan dengan go green. Seperti apa, ya. Oke. What is this? This is a dustbin. Dustbin. A dustbin means, in bahasa, means, empat sampah. Oke. The next is a glass bottle. A glass bottle. Botol kaca. The next is a foam food container. A foam food container. Pembungkus makanan busa. Atau kita bisa, biasanya, menyebutkan esterofoam. Ya. Ada juga pembungkus makanan dari plastik. Mika. Kita sebut mika. Oke. The next is a plastic cup. A plastic cup. Cangkir plastik. Atau gelas plastik. Biasanya kita beli di tempat kafe atau apa ya. Gelas. Ada juga gelas air mineral yang dari gelas plastik. Oke. Jadi, plastik cup. Kalau kalian biasanya beli kopi di mall, biasanya dikasih plastik cup kayak gini ya. Cangkir plastik. Oke. Langsung dibuang biasanya. Ya. Bisa aja di sampah. Oke. What's this? Left over food. Left over food. Makanan sisa. Jadi, ini juga namanya. Apa namanya? Sampah ya. Makanan sisa itu disebut sampah juga. Oke. The next is an excel. An excel. Kenapa nggak pakai e? Kenapa en? En itu artinya sebuah atau sebiji. Pokoknya artinya satu. Se. Ya. Karena nama bendanya dimulai dengan huruf vokal. Ek. E. Kalau dia hurufnya dimulai dengan huruf konsonan, baru kita menggunakan kata artikel e. Kalau karena ini mulai dengan huruf vokal. Jadi, kita sebut dengan an excel. Bukan nama orang ya. An excel. Nama teman. Mbak. Ya. Artinya cangkang telur. Ya. Atau kulit telur. Oke. The next. A plastic bag. Tas kresek. Atau tas plastik. Atau kantong plastik. Ya. Plastik. Plastik bag. A can. Kaleng. Ya. Kaleng bekas. Makanan. Minuman. Ya. Banyak. Kaleng bekas. A banana skin. A banana skin. Kulit pisang. Ya. The last one is. A snack. Rappers. A snack. Rappers. Jadi pembungkus makanan ringan. Seperti pembungkus. Apa. Pembungkus. Permen. Mie. Misalnya. Atau snack yang lainnya. Bisa disebut. Rappers. Ya. Pembungkus makanan ringan. Oke. Tadi itu adalah sampah. Ya. Mau itu dia organik. Atau non-organik. Jadi. Tadi itu dicampur saja. Ada. Ada organik. Dan non-organik. Nah. Sedikit tentang organik. Dan non-organik. Tres. Kalau organik. Tres. Atau. Sampah organik. Itu berasal dari. Makhluk hidup. Seperti hewan. Tumbuhan. Atau. Manusia. Kotoran manusia. Disebut juga sampah. Ya. Organik. Tres. Nah. Jadi. Kalau organik. Tres. Itu. Bisa kita langsung gunakan. Contoh. Makanan sisa. Makanan sisa. Kita bisa. Jadi. Pakan ternak. Sisa makan kita. Bisa kita kasih ayam. Mungkin ya. Bisa. Sedangkan. While. The. Unorganic. Tres. Itu. Berasal dari. Benda mati. Contoh. Dari kaleng. Kaca. Atau. Plastik. Ya. Itu disebut. Unorganic. Tres. Berasal dari. Benda mati. Ya. Oke. Jadi. Nanti ada tugas. Akan kasih kalian tugas. Pertama. Tugas menulis. Bukan menulis. Menjodohkan. Gambar. Organic. Tres. Atau. Sampah organik. Dan mana yang. Non-organic. Tres. Non-organic. Yang. Bukan. Organic. Ya. Yang tadi. Berasal dari. Bunda mati. Ya. Oke. Dan nanti akan. Mem kasih juga. Listening. Listening. Ya. Masih berkaitan. Dengan materi ini. Oke. Nanti kalian kirimkan tugasnya. Kalian. Apa. Kalian kirimkan di classroom. Dan jangan lupa. Praktekkan juga video. Tugas dari mem yang minggu lalu. Yang sudah kirim baru 9 orang. Mem tunggu yang lainnya. Karena itu akan menjadi nilai praktek. Oke. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Thank you for watching. See you next week. Bye bye. Sampai jumpa.